Pemerintah masih mendata calon pekerja penerima bantuan program subsidi gaji sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengaku hingga saat ini, pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta nomor rekening pekerja calon penerima bantuan program subsidi gaji. Nomor rekening yang terdaftar merupakan karyawan yang ikut dalam BPJS Ketenaga Kerjaan. Rencananya, bantuan langsung tunai untuk pekerja ini akan mulai dicairkan pada tanggal 25 Agustus mendatang. Pekerja yang terdaftar akan menerima Rp600.000 per bulan dan bantuan akan diberikan selama 4 bulan. Pekerja akan menerima BLT setiap 2 bulan sekali. Pemerintah menargetkan sebanyak Rp15,7 juta tenaga kerja di bawah gaji Rp5 juta mendapatkan BLT. Untuk program ini, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp37,7 triliun.